Intro Pelatih Manchester City Pep Guardiola Menganggu khawatir timnya akan mendekati kehancuran jika kalah pada final Liga Champions musim ini Pep Guardiola menyadari efek luar biasa dari final Liga Champions terhadap sebuah klub Masa depan Manchester City pun bergantung penuh terhadap hasil satu laga pamungkas mereka di musim ini Sepanjang musim Pep Guardiola sudah bekerja secara maksimal untuk klub asuhannya Manchester City mampu memborong trofi Liga Inggris dan Piala FA sekaligus dalam semusim Prestasi mereka musim ini terasa spesial karena berpeluang dilengkapi oleh raihan gelar Liga Champions Jika berhasil mengalahkan Inter Milan di partai puncak Selama tujuh musim menangani Manchester City Guardiola harus menghadapi malam terberatnya Kondisi klub yang belum memiliki sejarah kemenangan di ajang tersebut membantu gasang pelatih kian sulit Apalagi Guardiola sempat gagal menghadirkan gelar juara meski menembus final pada musim 2020-2021 Bomber Manchester City Erling Broad Haaland memantapkan namanya di peringkat pertama pemain paling berharga di dunia saat ini Tolak ukurnya adalah harga pasarnya yang mencapai 245 juta euro Baru-baru ini kelompok riset CIS Football Observatory merilis 10 pemain paling berharga di dunia saat ini Erling Haaland dinilai wajar berada di posisi puncak daftar tersebut Dalam usianya yang masih muda Erling Haaland sudah mencatatkan banyak rekor baru dan mendapatkan banyak prestasi bergengsi Mulai dari gelar domestik hingga gelar individu seperti topscore Salah satu trofi yang belum ada dalam genggaman Erling Haaland adalah Liga Champions Kendati demikian pemain berusia 22 tahun itu berpeluang untuk bisa merasakan trofi bergengsi Jika berhasil mengalahkan Inter Milan di Istanbul pada akhir pekan nanti Berkat prestasinya yang begitu mentareng di atas lapangan Bukan hal yang mustahil bagi Erling Haaland untuk menjadi incaran banyak lepapan atas Eropa Yang bahkan sempat diisukan bergabung ke Real Madrid karena masalah finansial fair play yang dialami Manchester City Calvin Phillips merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Pep Guardiola pada musim ini Phillips didatangkan dari Leeds United dan diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi lini tengah The Citizens Akan tetapi perjalanan karirnya di Etienne Stadium tidak berjalan dengan sempurna Salah satu penyebabnya karena Phillips sempat dibekap cedera bau yang cukup serius Terlebih Phillips kesulitan untuk bersaing dengan Rodri Kondisi tersebut lantas membuat pemain internasional Inggris tersebut mulai dihubungkan dengan beberapa klub Alston via hingga Newcastle United diwartakan tertarik untuk merekrutnya pada musim panas ini Namun seperti kabar yang dilansir Manchester Evening News Calvin Phillips dikabarkan masih ingin bertahan di Manchester City Dan memperjuangkan posisinya di tim utama Arhan Pep Guardiola Bukan hanya itu dalam laporan tersebut Calvin Phillips diklaim cukup percaya diri bisa berbagi peran dengan Rodri pada musim depan Kedatangan Manuel Akanji pada musim panas dan Nathan Ake yang tampil bagus sepanjang musim Membuat Emerick Laporte merasa kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain pada musim ini Dan posisinya telah tergeser dalam daftar pemain bertahun Manchester City Dia hanya mencatatkan 24 penampilan di musim ini Perjalanan karirnya terhambat karena mengalami cedera dan absen dalam 16 pertandingan Dia juga lebih sering menjadi pemain pengganti yang tidak terpakai daripada menjadi starter Laporte hanya tampil sebagai starter dalam 9 dari 24 pertandingan terakhir yang ia jalani Dengan beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ia bisa meninggalkan Manchester City musim panas ini Untuk mencari lebih banyak menit bermain Emerick Laporte menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa Ia tidak bisa membicarakan hal seperti itu Emerick Laporte sendiri saat ini masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Manchester City Setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada 2019 silam Legenda Arsenal Patrick Vieira menyebut Manchester City sebagai tim yang sukses membangun proyeknya dari bawah Kesuksesan tersebut tercermin setelah Manchester City kembali tampil di partai puncak Liga Champions melawan Inter Milan Meskipun lama dan sukses bermain di Arsenal Vieira memutuskan karirnya sebagai pemain Manchester City pada musim 2011-2012 Vieira yang hanya satu musim di Etihad Stadium mengaku kagum dengan proyek Manchester City pada saat itu Vieira sendiri menjadi saksi hidup rencana sukses Manchester City Yang diawali oleh pelatih asal Italia Roberto Mancini Setelah melihat perkembangan Manchester City selama lebih dari satu dekade Keyakinan Vieira terbayar dengan segudang prestasi The Citizen saat ini 2011 adalah masa ketika Manchester City memiliki arah dan gagasan yang sangat jelas tentang bagaimana dan kemana mereka ingin membawa klub sepak bola Jelas Vieira tentang awal perjalanan Manchester City menjadi tim sukses dikutip dari Skysport Pelatih legendaris Italia Arrigo Sacchi memberikan saran khusus bagi Inter Milan jelang final Liga Champions musim ini Saran ini berisi tentang bagaimana cara mengalahkan Manchester City pada minggu nanti Arrigo Sacchi sendiri merupakan pelatih veteran yang sukses mengantarkan dua trofi Liga Champions bersama A9 di era akhir 1980-an Arrigo Sacchi juga mampu membawa tim Nas Italia menjadi runner-up piala dunia 1994 di Amerika Serikat Meski berstatus pelatih bersejarah tim rival Inter Milan Sacchi tetap memberikan saran secara cuma-cuma Terlebih Inter akan menjadi satu-satunya hadapan Liga Italia untuk menjadi juara di final kompetisi Eropa Setelah Esroma dan Fiorentina gagal Arrigo Sacchi menilai Inter Milan harus tampil lebih berani dengan menguasai lini tengah Pasalnya lini tengah sangat penting agar Inter tidak terus-menerus mendapatkan serangan dari Manchester City Arrigo Sacchi bahkan menjelaskan secara teknis apa yang harus dilakukan Inter untuk memenangkan duel di lini tengah Anda harus mempertimbangkan fakta bahwa Manchester City bermain dengan dua pemain sayap dan penyerang tengah Dan Kevin De Bruyne yang sering mendekati mereka Sementara Inter memiliki lima pemain bertahan Terdiri dari dua back sayap dan tiga back tengah Ini berarti Nirazuri akan sering kalah jumlah di lini tengah Itu menjelaskannya mudah Dua back sayap akan menangani dua sayap Guardiola Sementara Haaland sendiri akan memiliki tiga back tengah Ini berarti jika salah satu dari tiga pemain back tengah tidak memperpendek De Bruyne Manchester City akan memiliki satu atau dua orang lagi di tengah Di mana mereka dapat melakukan penguasaan bola seperti biasa Jelas Arrigo Sacchi Striker Manchester City Erling Haaland mengungkapkan bahwa mimpinya untuk tampil di final Liga Champions akan segera terwujud Haaland berpotensi tampil membela Manchester City dalam laga kontra Inter Milan di final Liga Champions nanti Laga tersebut dalam jadwal akan bergulir di Atartuk Olimpik Stadium Turki pada minggu mulai pukul 2 dini hari Jelang duel kontra Inter Milan Haaland mengakui bahwa dirinya sudah lama mengidamkan mentas dalam sebuah pertanian final Liga Champions Ini akan menjadi laga yang istimewa Saya selalu bermimpi bermain di final Liga Champions Menjadi suatu kehormatan untuk tampil di pertandingan ini Kata Erling Haaland dikutip dari situs resmi klub Bemberg berkebangsa Norwegia itu memiliki tekad untuk membawa Manchester City menuju kesuksesan di akhir musim Manchester City memang menorehkan kesuksesan musim ini seandainya Mampu memenangkan pertandingan kontra Inter Milan di final Liga Champions Pasalnya kemenangan atas Inter Milan bakal membawa Manchester City meraih triple winner Atau 3 trofi dalam 1 musim Terima kasih telah menonton!